Selamat pagi Tribuners Seperti inilah kondisi arus lalu lintas di jalur arteri Jalan Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang Pasca Jalan Tol Cisundau Seksi 4-6 yang menghubungkan Samatan Cimalaka-Dauan Yang mulai hari ini sudah berbayar Baik berdasarkan pengamatan kami di Jalan Cadas Pangeran Meski sudah diberlakukan berbayar Jalan Tol atau kendaraan besar yang melewati Jalan Cadas Pangeran ini Tampak masih banyak sih Gunas Berdasarkan pengamatan kami di Jalan Cadas Pangeran Untuk arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Sumedang maupun arah sebaliknya Masih tampak terlihat normal seperti hari hari biasa Baik dapat kami sampaikan kembali Jalan Tol Cisundau Seksi 4 atau Cimalaka-Dauan Kini sudah berbayar Sebelumnya beroperasi secara gratis Setelah sebulan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Setelah sebulan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Direktur Teknik dan Operasi PT Citra Karya Jabartol Bagus Medi Pemberlakuan tarif Jalan Tol Cisundau Seksi 4 hingga 6 ini Telah menyusul telah dikeluarkannya surat keputusan mengenai tarif dari Kementerian PUPR Dan untuk mengenai tarif Tos Seksi 4 hingga 6 ini Yang telah disahkan oleh Menteri PUPR Tarifnya sama dengan ruas Tos Seksi 1 hingga 3 Yakni Cileni Pemulihan Semedang Tarifnya sama dengan sebesar Rp1.250 per kilometer Klik demikian Kiki Adriana melaporkan dari Jalan Caras Pangeran Kebupaten Semedang Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi